hai oke balik lagi di channel sediawan c yes video kali ini saya akan ganti oli rutin ganti oli per 5000 km ah udah air vini udah saatnya ganti oli nanti saya akan ganti oli di bengkel biasa saya akan pakai oli seperti yang sebelumnya saya pakai oli dari Suzuki merek ekstar eh yang 0w20 sekalian sama ganti filter olinya sekalian Oke ini udah sampai di bengkel olinya di sini ada berbagai macam merek oli di sini di pinggir jalan raya lokasi saya di Yogyakarta di pinggir ring root utara persisnya di samping Hotel Avion nama bengkelnya Kurnia Agung ya jadi di sini tersedia ada berbagai macam oli segala spek segala mobil filter oli filter AC macem-macem lah minyak rem komplit dia melayani ganti oli semua merek oli oli transmisi semuanya ada beserta ya ada filter oli filter AC filter udara terus wafer macem-macem lah di sini stopnya cukup komplit jadi kita bisa tinggal tinggal milih ada TMO udah bisa lihat macem-macem kastrol mobil One sel heli orinya Honda orinya Toyota idemitsu ke jadi ini oli yang mau saya pakai ekstar 0w20 APS n ini biasanya buat mobil-mobil lagi cuman saya cocok pakai ini kemarin nih kemasan 4 liter dia buatan produksi demitsu jadi Hai Oke lah ini filter olinya Ori Honda Hai jadi oli filter olinya kalau kasar 60.000 olinya 400 payah nanti Coba kita lihat bonnya Oke ini proses ganti olinya udah diturunin oli lama kita lihat udah sangat hitam sekali ya tel padahal ya 5000 kelima teraja udah hitam seperti itu kita coba cek ah udah seperti ini ya kalau 0w20 dia mengencer ya sudah mulai pemasangan filter oli dari ganti Hai ganti dulu karena sebelum dituangin oli mesinnya dibuang adik ganti dulu filter olinya dipasang yang baru sama di cek biasanya filter oli jangan terlalu kencang ini filter olinya ini sekalian saya disini bisa ngolong masuk ke bawah jadi bisa lihat bawah dari mobil itu ya suk saya suka lihat bawah sambil ngecek ada perembes-rembesan oli atau ndak bisa kita cek seperti itu ini tinggal udah selesai udah dimasukin olinya Oke jadi kalau dibawah gini kita bisa lihat sendiri kita bisa ngecek kondisi kolong mobil kita karena tempat yang paling sulit untuk kita lihatkan kolong ya kalau enggak pas naik mobil naik atau hal seperti ini ganti olikan sekalian cek kaki-kaki juga ada remesan oli enggak jadi lebih ayam Oke lah ini kita cek olinya kita lihat oli yang baru ketinggiannya jangan lupa untuk selalu di cek level oli harus sampai batas atas jangan sampai bawah kalau kurang nanti ditambahin ini tadi olinya masih sisa kurang lebih hampir setengah liter lah Oke nih ya tadi ribonnya jadi filter oli dia 65.000 ternyata terus satu galon ekstar 020 400.000 bener kan jadi totalnya 465.000 untuk ganti oli sama filter oli sama tadi sekalian dibersihin filter udaranya disemprot-semprot karena masih bagus kondisi Oke jadi ya biayanya kurang lebih 500.000 lah ya untuk sekali ganti oli itu ya rata-rata hampir semua mobil oli kurang lebih sedia bajet seperti itu nah biasanya untuk Hai bon atau bekas-bekas servis saya simpen di buku servis dari mobil tersebut biar enggak hilang lah biar kita punya riwayat servisnya sendirilah jadi kita selalu ingat selalu saya sisipkan di per kilometer dimana saya ganti olinya atau ada perbaikan atau servis saya masih pasti nota-nota atau fakturnya saya simpan di buku servis dari mobil Honda inilah biar buat ya pengingat saya aja sih sebenarnya tapi kadang ada juga orang yang enggak terlalu ribet is oke cuman kalau saya pribadi lebih enaklah dari wayatnya nah ini beberapa item yang 110 km saya udah mencapai 110.000 km apa yang diganti yaitu oli mesin filter oli terus apa ini gemuk rem itu aja sih ringan sih nah mungkin nih yang kilometer 120 banyak yang perlu diganti sih ini seperti kulen dan lain-lain kemarin misalnya saya sudah ganti kulen juga udah kulen radiator udah saya ganti udah ke dealer resmi jadi kalau yang urusan ganti oli biasa saya ke dealer biasa aja temen-temen jadi ya singkat aja lah video ini share video ganti oli ya rutin lah ganti oli untuk kendaraan kalian mau mobil ilmu motor sepilih tapi menurut saya penting bukan ilmu marketing untuk jualan oli sih karena mesin butuh oli yang selalu terjaga lah kualitasnya harus selalu fresh lah istilahnya seperti itu istilahnya kalau air udah keruh ya baiknya diganti biar lebih bening jadi performa yang mesin di dalam itu selalu awet dan ia bisa tahan lama karena juga untungnya buat kita sendiri ya minimal ganti oli lah kalau untuk lain-lain mungkin bisa di anu perhitungkan kalau nggak rusak kalau ganti oli kan penting yang menurut saya penting ya di bengkel-bengkel pinggir jalan banyak kok yang penting jangan kena oli palsu lihat bengkelnya dia rame nggak ya kemungkinan kalau rame insya Allah lah nggak ada oli palsu lah oke cukup sekian video saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan like video ini terima kasih